Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Solmet Jumpa lagi kita dalam jalan-jalan lenyer kita Kali ini Sobat Solmet kita Jangan lenyer di Persawan Perdisahan Bojonegoro Ini saya lagi muter-muter Keliling-keliling pagi Oh ini Suasana pagi Ini daerah sini Padinya sudah mulai Berucul apa ya Mulai mentuk padinya apa ya Ambiak Kemarin malah lewat mana Sebagian itu sudah menguning Dan ini kemarin kan Karena hujannya agak telat ya Jadi ya Parinya ya agak telat Daripada ini bagus kok Oh sana Asik ya Dilihat Ini seneng Patan ini Sambia Nunggu Bentar lagi Paling kayak gini Berapa ya Mungkin 3 minggu lagi Panen ya Oh Lagi ngarit Terdengar suara burung Prit Terdengar suara burung Suara burungnya Tulit 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 ini tanaman jagung cangkul ranis ini ya atau sorghum ya ini dulu kecilku tuh buahnya tapi sekarang langka ya gimana bibitnya gini cari bapak ini ya dulu kecil itu rame disini kalau kecilku dulu kan itu banyak dihabisi betet ya kalau sekarang betet sudah nggak pernah nggak timon ya burung beda tuh nggak timon tuh tuh kalau dibikin apa ya tetel itu enak itu jagung anu apa dibikin iwel iwel hehehe burung-burung belum keluar biasanya sini burung gelekok atau kontol itu buahnya kalau sini aku pernah lewat kapan itu hijau semua pagi ini cuman agak kagut tipis minggu kemarin ada yang bilang kok kabutnya perdut anu perdut apa di bawah tegel banget tapi ini agak terang itu bapak jauh disana lagi ngompres ngompres hama hati-hati Pak ya jangan sampai keracunan ya ada sembar ngompres itu ngeliling aja ini di sini juga jalur goes wena kalau disini goes ya karena memang di tengah-tengah sawah tapi ini juga sudah mulai banyak pendaraan bermotor lewat ya dulu belum ada speed apalagi kalau siang sepi banget malem opo meneh medeni enaknya gini lewat pagi lewat persawan lewat aktivitas bapak-bapak petani seneng petani itu sebenernya menyenangkan ya tapi ya itu pupuknya itu susah pupuk nggak enak larang lah terus kipie masuk ngimpor nereh ini ya mau panen pemerintah ngimpor beras gabahan jeloknya repot hehehe menteri perdagangannya kipie hehehe kerjaannya piera ngerti aku hehehe oh ini darah sini sudah mulai menguning ya panen manen sebenernya belum panen itu biasanya apa ya nyulik hehehe nyulik itu mengambil dikit jadi jadi nanti untuk dibuat eh tempat penyemaian lagi untuk bibit padi jadi diculik sedikit nah terus nanti disaburi gabah lagi tumbuh nanti panen bisa langsung di telaktor di apa bibitnya sudah tumbuh lagi ini wis satu dua minggu lagi wis anu panen raya sini sudah menguning seneng lagi seneng banget seminggu lagi panen ini loh ini sudah panen sebagian ini ini jalan di tengah sawah ya gini nanti dipakai ngedos biasa hehehe jalannya jalannya tertutup hehehe tapi nggak papa mau jalanin jalan sawah memang ini masalah sepi ya yang lewatnya hanya bapak-bapak yang ke sawah atau ini jalan tembus saja sebenarnya ini bapak-bapak pengangkut ini biasanya gandenganya sama itu ya apa sing ngedos di sawah itu apa sih lali aku itu bapaknya tukang ngangkut-ngangkut sudah mulai keliling berarti sudah mulai panen oh ini ya sakno ngambruk kabai baru ini sak menumbahannya nah inilah kayak gini loh diculik tadi biasa untuk ini jadi untuk pembibitan penyemayan bibit ini nengaranya orang sini ya sepanjang mata melihat hijau mulai menguning sepanjang mata melihat hijau mulai menguning oh ini kayak ngambruk terangin nah ini sudah mulai tunggu nah ini tuh jadi diculik tadi untuk ini ya ini sawahnya terasiring berundak-undak suara burungnya dengar gak sobat jemel sudah menguning semua sini rata-rata satu dua minggu lagi oh yes bapak-bapaknya cukup duduk-duduk menunggu panen jadi kemarin ada yang ngambruk ini bagian tapi dicancang-cancangi itu dan banyak berdiri rumah bekupon ya tempat burung hantu itu loh burung ngelang jadi untuk makan teko jadi kalau pemburu-pemburu itu kalau bisa jangan ditembak ya burung hantu biar petani itu gak terlalu direpotkan dengan banyaknya tekus ya karena dia kan makan tekus oke sobat selamat terima kasih telah menemani jalan-jalan lenyer kita telusur pagi di tengah perdesaan Bojonegoro yang padinya sebentar lagi panen lagi mulai menguning semoga dengan panen raya nanti harga-harga beras stabil lagi ya tidak heboh gak tahu kalau nanti naiknya ini karena spekulan karena permainan gak tahu ya kita gak tahu lah urusannya mereka lah dusong gak urusan mereka ya oke sampai jumpa di video yang lain wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati